Nah, lo ini aja nyun pamit Mugi-mugi Kang Suparti Rejek ini pun lancar Terus Selalu diberi kesehatan Terus tetap semangat dalam menjalani kehidupan Mata sembahin pun ini Kang, pamit ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Khusus kali petang segoro Sahabat, pagi ini kita akan Jalan-jalan si buah pedesaan Yang berada di daerah Patian Giripurwa, Giripukmulyo, Plonprogo Ini situasi disini Masih sangat-sangat sedih sekali Sahabat, ini bapaknya Pak, adik tak munti? Oh, nge Pian mbaan Namun patuh Suasana pedesaan Ini video Ini warga disini Yang akan kerja praktik Nah, sahabat ini masjidnya yang berada di daerah Patian Kiripurwa, Giripurwa, Girimulyo, Plonprogo Ini benar-benar bagus sekali Dengan suasana pemandangan yang sangat-sangat indah Di depan sana itu perbukitan Dan persawahan Tidak munti? Tidak Benar-benar sangat asli sekali ya sahabat Benar-benar sangat asli sekali ya sahabat Sahabatku Itu ada rumah warga yang berada di daerah sini Dan itu jalan yang naik Itu juga jalan menuju ke jalan utama Pak 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 Padahal tidak munti? Tidak Oh, itu sapin Acing pada suasana pedesaan ini video Oke Ini di youtube Sapin munti? Tidak Oh, pian mbaan Ya, sekali Oke Acing nanam nopun apa? Acing rumput? Sabin Oh, pantun Oh, pantun Sahabatku Ini situasi yang berada di sini ya Benar-benar sangat-sangat asli sekali Dan sejuk suasananya Yuk kita mampir ke rumah warga Warga Patian ya sahabatku Ini rumahnya Bapak Kang Supardi Kalau tidak salah Ini sahabat Ini dia hidup sendiri Di rumah sederhana Ini ada Kang Supardinya lagi di pintu Lantun Kang Oke Ini nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Ini Kang Supardi Yang sahabat warga Patian Dengan kondisi rumah yang sangat-sangat sederhana sekali Ini dindingnya masih dinding bambu ya sahabat Dinding bambu Dan atapnya pun masih pakai bambu juga Inilah sekelilingnya rumahnya Bapak Supardi Yang paham Paham Teng Kang Tenggerikan itu ada sampelan itu kehidupannya sehari-hari Yang penderita pesen Tenggerikan apa Tenggerikan serabatan Tenggerikan Sampai Tenggerikan 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 katus PKH, katus sembako apa ini? katus sembako asal berarti pemerintah memperhatikan warganya ya sahabat dapat sembako dengan suasana yang rumah sangat-sangat sederhana sekali ya sahabatku datang ke ini pinten tahun lama ini kan? oh, kawet alit berarti udah lama banget ya sahabat ini dari kecil lah sekitar kapan tuh? setahunan deh oh 40 tahun hidup disini ya sahabat, mungkin ini dari ibunya atau bapaknya oh iya lah wah kulah salut banget kali kangen seperti hidup dengan hidup sendiri di rumah sangat-sangat sederhana sekali dia tetap merasa bersyukur dengan keadaan yang seperti ini kan kan lo tak nonton-nonton sekelilingnya kan? oke nah sahabat, ini ada salonnya sahabat, ini salon ini dambal piambak ada apa pribun kan? dambal piambak wah kreatif banget ya sahabatku ini salon dan ini ada rak, ini bikin sendiri raknya oh sahabat raknya bikin sendiri sahabat tapi dapur masih ngakit tunggu kan? masih coba lihat ya kan? lihat dapurnya sahabat oh ini sahabat pakai tunggu sahabatku seperti ini seperti ini ya masaknya kangkang suparti dengan kondisi yang sangat-sangat sederhana sekali ini seperti ini sahabat di sini pun masih ada kayu tumpukan ya sahabat untuk memasak bener-bener saya salut dengan kehidupan kang suparti ini walaupun sangat sederhana tapi dia bener-bener merasa bersyukur kita wajib belajar dengan kang suparti ini ya sahabat kita ke belakang rumah sahabatku ini pintunya asyik ini pintunya bagus sahabat ini pintunya buka angkat nah ini di belakang rumahnya wah bener-bener masih sangat-sangat asri sekali tempat penampungannya air ya sahabat nih sahabat sama WC nih sahabatku dengan kondisi seperti ini ya bener-bener masih sangat-sangat asri sekali sahabat sahabat ini kulit kelapa ya sahabat kalau panen kelapa terus kulitnya digantungin buat masak ini sahabat ini seperti ini situasinya di belakang rumah masih pintunya sangat asri sekali dindingnya pun masih dengan dinding kanyaman bambu ini wah bener-bener sangat-sangat sederhana sekali rumahnya Pak Kang Suparti ini yang berada di darah Patian, Giripurwo, Girimulyo Kulonprogo dengan suasana yang masih bener-sangat sejuk dan asri yang lebih baik yang lebih baik di sini dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati